Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara mengirimkan foto atau video Dari iPhone ke iPhone tanpa mengurangi kualitas gambar Tanpa kompres, jadi hasil foto dan videonya akan tetap sama Walaupun dari iPhone 7 ke iPhone 11 Pro Max Atau sebaliknya, dari iPhone 11 Pro Max ke iPhone 7 Disini langsung kita praktekin aja bagaimana caranya Pertama itu kamu harus aktifkan namanya AirDrop Dan disini pilih aja semua orang, jadi semua orang bisa masuk kirim Disini kita tes dari iPhone 7 ke sini ya Jadi ini kita mau kirim videonya Misalnya kita mau kirim video ini dengan kualitas gambar yang bagus sekali, cakep sekali disini Kita mau pindah disini dengan kualitas gambar yang tidak berubah Sedangkan kalau kita kirim melalui WhatsApp Itu kualitasnya suka dikompres atau diperkecil Jadi gak tajam setajam rekaman aslinya Dan disini langsung aja kita tes, kita pilih tanda panah disini Ini kita klik dulu, misalnya pilih ini gambarnya Lalu kita klik tanda panah di bawah Dan kita pilih disini AirDrop Maka iPhone yang terdeteksi akan kelihatan disini Kita mau kirim kemana? Disini ada dua Disini iPhone Adi Dan iPhone Rania yang iPhone anak saya sekitar 20 meter dari sini Terdeteksi juga disini Langsung aja kita pilih Adi disini Dan kita tinggal tunggu Nah disini akan ada permintaan Mau diterima gak nih gambar atau video yang tadi dikirimkan oleh iPhone 7 ini Kita tinggal pilih disini terima Kalau kamu gak mau, tinggal pilih tolak Oke kita pilih terima Dan disini akan ada status, oh cepat sekali Dan kualitas videonya sama Hasil videonya sama Demikian tips dari saya Semoga berguna Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam Terima kasih